Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengunjungi Pusat Pengembangan Baterai Listrik PUIPT, Teknologi Penyimpanan Energi Listrik di Gedung Pusbanglis, Universitas 11 Maret, Surakarta. Muldoko optimistis baterai untuk kendaraan listrik bisa segera diproduksi di tanah air. Dalam kunjungan ke Pusat Pengembangan Baterai Listrik dengan didampingi rektor UNS tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyampaikan komitmen Indonesia dalam pengembangan kendaraan listrik. Semua stakeholder telah bergerak termasuk kalangan akademis dan perguruan tinggi. Saat ini Universitas 11 Maret, Surakarta sudah mempelopori pengembangan baterai tiga komponen. Muldoko menyebut baterai listrik untuk kendaraan ramah lingkungan akan bisa segera diproduksi dalam skala besar. Tandat demikian, Muldoko mengakui masih ada sejumlah kendala, termasuk keterbatasan komponen utama di dalam negeri. Saat ini komponen utama masih diimpor dari luar negeri. Yang dilihat adalah komitmen pemerintah. Komitmen pemerintah dalam pengembangan mobil listrik luar biasa. Itu setelah munculnya Perpres 55 itu semua segulur bergerak. Semua kemunculan bergerak ya. Dan ini juga dunia perguruan tinggi juga ikut.